Pemirsa di rumah apakah Anda pernah menanam pohon? Nah biasanya ini menanam tanaman dengan biji atau batang. Namun pernahkah Anda menanam pohon dengan pucuknya? Di Jember seorang dosen perguruan tinggi berhasil mengembangkan tanaman buah-buahan dengan teknik penanaman lewat pucuk pohon. Kita lihat informasinya. Holubi Yusuf adalah dosen politeknik negeri Jember yang berhasil mengembangkan berbagai tanaman buah seperti jambu biji, mangga, jeruk, salak, dan belimbing dengan menggunakan pucuk daunnya. Yusuf semula ragu karena setelah melakukan berbagai percobaan, ia kerap mengalami kegagalan. Namun setelah dikembangkan di ruangan yang suhunya diatur sedemikian rupa, menanam dengan pucuk daun pun berhasil. Menurut Holubi Yusuf, sebelum menjadi tanaman yang siap ditanam dalam media tanah, pucuk daun harus diberizat perangsang akar. Kemudian dipindah dalam media tanam berupa spon khusus, lalu ditata di media bak dengan temperatur udara 27 derajat Celcius. Dan kondisi ruangan harus selalu dalam kondisi basah. Menginjak usia dua pekan, pucuk daun kemudian mengeluarkan akar. Setelah usia dua bulan, barulah tanaman siap dipindah ke media tanam-tanah. Cara ini sangat menguntungkan, karena dibanding menanam pohon dengan biji, cara menanam pucuk daun lebih cepat tumbuh. Bahkan dengan cara ini, tanaman yang dirawat dengan baik akan menghasilkan buah pada usia dua tahun. Misrum itu kita menata ruangan dengan suhu tertentu. Jadi kita kasih kontrol, alat kontrol. Ini kita setel 27 itu suhu kamar. Sehingga kalau lebih dari 27, maka alat kontrol itu memerintahkan mesin pemumpa air itu untuk menyemprotkan. Temuan ini pun akan dijadikan materi dalam perkulian kepada mahasiswa Yusuf. Dengan harapan, teknik penanaman ini dapat dilakukan oleh mahasiswanya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto memberitakan.